shoo para wiburbanars terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen wibu spoiler nah di video wibu spoiler kali ini gue mau bahas dua saudara Nishino yaitu Akane dan Akira yang mana ya salah satu dari mereka alias si Akane itu adalah ya heroin yang muncul di episode 1 gitu gitu kan dan sampai sekarang ya belum muncul lagi dan masih menjadi misteri tapi sebelum mulai ke pembahasannya gua mau kasih tahu dulu nih kalau lo mau dukung gua lebih jauh lu bisa traktir gue copy hitam di traktir ID yang link-nya gue taruh di deskripsi atau ya kalau lo mau dukung gua gitu kan tapi pengennya bayar pakai pulsa ya lu bisa lah kirim gua super thanks gitu kan yang merupakan salah satu fitur di YouTube dan atau ya lu juga bisa gabung ke membership warga isekai buat dukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis dan kalau lu gabung ya lu bisa akses gitu kan konten eksklusif dari cerita original gua kayak isekai no shiroi ansatsu Saga Oji sama Ninaru dan di Zero expert sama satu cerita fanfiction di XD yang gua bikin yang berjudul High School DxD Phantom Ballet dan kalau lu belum nonton ya lu bisa nonton dulu kocok secara gratis link playlistnya gua taruh di deskripsi dan oke lah ya daripada gue banyak bacot mending lu pada siapin copy siapin jemilan siapin sebatang rokok dan kencangkan dalam dalam kalori kita langsung aja ke pembahasannya Akane adalah mantan temen sekelasnya Cid di kehidupan sebelumnya maksudnya ya sebelum Cid mati yang sekarang ya Akane itu udah berusia 20 tahun jadi ya bisa dibilang ada perbedaan waktu lah antara bumi dan tempat Cid dilahirkan kembali walaupun ya gua nggak tahu nih pastinya berapa gitu kan karena ya gua nggak jago hitung-hitungan jadi buat lu gitu kan yang tahu pastinya coba tulis di kolom komencuk berapa sih perbedaan waktu pastinya gitu kan antara bumi sama isekai tempat Cid dilahirkan nah buat penampilannya Akane sebenarnya ada yang beda gitu kan dari penampilan Akane di anime dan di versi light novelnya atau di LN nya yang dimana di light novel mata Akane itu item gitu kan dan bisa jadi merah setelah dia dapat kekuatan sihirnya sedangkan di anime matanya Akane itu langsung jadi merah ya gua nggak tahu sih itu kesengajaan studionya atau gimana gitu kan yang jelas ya ada perbedaan warna mata Akane di anime dan di LN nah Akane itu dikenal sebagai kesatria pertama karena ya emang dia gitu kan orang pertama yang membangkitkan kekuatan sihir dan pas Akane jadi kesatria pertama rambutnya Akane itu bakal berubah jadi pirang maksudnya pas dia pakai kekuatan magicnya gitu kan rambutnya bakal jadi blonde dan sebagai kesatria pertama udah pasti gitu lah Akane adalah bagian dari kesatria Arkadia dan Arkadia itu adalah tempat yang jadi pemukiman manusia yang tersisa saat ini nah gue yakin sampai sini pasti banyak yang bingung terutama yang nggak baca light novelnya gue jelasin singkatnya ya jadi semenjak kematian Cid di bumi enggak lama portal dimensi itu kebuka yang menyebabkan monster terus berdatangan dan menginvasi bumi sampai populasi manusia itu kesisa 10% dan mereka yang masih masih bertahan atau masih hidup itu membangun Arkadia menjadi pemukiman manusia dan mereka yang bisa pakai sihir jadi seorang kesatria contohnya kayak si Akane ya itu sih simpelnya gitu ya karena ya kalau gue jelasin detailnya itu bisa jadi panjang anjir jadi yaudahlah gue jelasin simpelnya aja semoga aja lu pada paham ya Cukye balik lagi ke Akane nah kayak kita semua tahu gitu kan Akane udah jadi artis sejak dia masih kecil dan vakum di SMP karena kasus penculikan yang menyebabkan dia mengalami trauma dan di masa SMA dia balik lagi gitu kan jadi artis tapi dengan pengawalan yang lebih ketat tapi lagi-lagi dia diculik sampai akhirnya dia diselamatin sama Cid waktu Cid masih jadi minoru yang dimana itu semua ada di episode 1 animenya nah semenjak kejadian itu Akane itu jadi dekat gitu kan sama minoru lebih di tempatnya si ya mirip kayak hubungannya Alexia dan Cid yang dimana ya si Akane itu nempel ke Cid gitu lah atau nempel ke minoru sama kayak Alexia yang nempel ke Cid bedanya ya Akane tahu gitu kan kalau yang menyelamatin dia itu adalah Cid dan Akane tahu juga kalau Cid itu sang ebegalslayer gitu kan yang telah menyelamatkan dia dan semenjak kematiannya Cid Akane itu merasa terpukul gitu kan bahkan ya alasan Akane mau jadi kesatria sihir karena ya impiannya Cid gitu kan waktu di bumi yang pengen punya sihir makanya ya dia rela gitu kan jadi subjek eksperimen Kakanya yang akhirnya ngebuat Akane jadi kesatria sihir pertama tapi sayangnya Kakanya Akane itu nggak puas gitu kan sama hasil eksperimennya dan terus bereksperimen pakai tubuhnya Akane yang malah itu jadi sebuah malapetaka dimana Akane kehilangan kendali atas kekuatannya dan ngobrak ngabrik Arkadia dan menyebabkan banyak orang terbunuh dan gara-gara tragedi itu yang sampai ngacurin Arkadia Akane sampai mengubur ingatannya yang menyebabkan dia mengalami amnesia jangka pendek maksudnya ya cuma tragedi itu doang gitu kan yang dilupain sama Akane dan gara-gara tragedi itu juga ngebuat Akane lebih menghargai kehidupan manusia bahkan ya dia sampai rela gitu kan ngelakuin segala hal demi melindungi orang lain dan Akane yang lupa ingatan itu kabur ke Mesia bareng sama kakaknya si Akira nah Mesia ini bisa dibilang adalah Arkadia kedua yang basis markasnya itu ada di Universitas Nishino kampus yang didirikan keluarganya Akane ya lu tahu lagi dengan sejak awal kan udah dikasih tahu lah kalau Akane itu terlahir dari keluarga yang kaya gitu kan yang cuannya banyak jadi ya bukan hal aneh lah kalau keluarga Nishino itu punya Universitasnya sendiri nah Akane sama Cid itu ketemu lagi sewaktu Akane dikirim ke rumah sakit buat ngelamatin kesatria lain yang lagi misi tapi sayangnya kesatria itu gagal dan pas Akane sampai di rumah sakit yang akan lihat justru pembantaian sarang monster dan monster-monsternya dibantai semua dan yang lebih ngagetin lagi Akane ketemu sama Cid yang perawakannya sebelas-dua belas sama Minoru dan begonya Cid malah pakai nama Minoru gitu kan pas kenalan ke Akane yang ngebuat Akane mikir kalau Cid itu Minoru gitu kan mantan temen sekelasnya tapi ya itu cuma pikiran sesaat doang gitu kan setelah dia ingat kalau Minoru itu udah mati dan Minoru itu enggak punya adek yang bernama Natsume karena Beta yang ikut sama Cid ke bumi mengaku kalau dia itu adalah Natsume adeknya Cid setelah kejadian itu Cid sama Beta dibawa Akane ke Mesia dan semenjak itu Cid sama Akane jadi deket lagi gitu kan dan Akane mulai terbuka lagi ke Cid karena bukan cuma namanya doang yang sama sifat dan perilakunya Cid itu juga sama persis kayak Minoru dan itu ngebuat Akane merasa kalau dia ketemu lagi gitu kan sama first love-nya dan sampai waktu Cid dituduh sebagai mata-mata dari pihak lain Akane tanpa pikir panjang gitu kan langsung ngebela Cid begitu juga sama Cid yang ngebela Akane waktu Akane dituduh ngebunuh salah satu orang penting di Mesia karena ya Cid yakin gitu kan kalau Akane nggak bakal bisa ngebunuh orang karena kebaikan hatinya nah nanti bakal ada tragedi lagi kayak sebelumnya yang dimana Akane bakal ngamuk lagi karena kehilangan kendali akan kekuatannya itu semua disebabkan sama salah satu orang di Arkedia atau di Mesia yang nyulik Akane terus nyuntikin darah monster ke tubuhnya Akane dan Akane yang lagi ngamuk bakal ngelawan Cid yang jelas lah gitu kan ya amukannya Akane bisa dihentiin sama Cid dan sebelum Akane pingsan dia denger kalimat yang cuma Minoru doang yang tahu yaitu tentang banyaknya kasus penculikan yang dia alami karena kasus penculikan yang pernah dialami Akane semuanya ditutupin sama keluarga Nishino biar namanya Akane itu ngejatuh dan satu-satunya orang gitu kan selain keluarganya yang yang tahu kasus penculikannya Akane cuma Minoru alias Cid waktu di bumi dan gara-gara itu Akane sadar kalau Cid adalah Minoru mantan temen sekelasnya serta Akane juga tahu kalau Cid adalah Shadow dan ya Akane juga bersumpah gitu kan dia bakal ngelakuin apa aja biar dia bisa bareng lagi sama Cid atau Minoru dan kalau soal kekuatan gua nggak bisa bilang Akane kuat ya karena ya mungkin aja gitu ya kekuatannya kini Akane cuma setara Iris atau mungkin malah setara Alexia gitu tapi yang jelas kisahnya Akane itu mirip kayak kisahnya Aurora yang sama-sama jadi monster bukan karena keinginan mereka sendiri melainkan karena faktor lain dan satu lagi si Akane itu dikarungin sama Beta ke Isekai jadi ya pas Cid sama Beta balik ke Isekai itu Akane juga ikut ke Isekai gitu karena si Beta yang ngarungin Akane dan kemungkinannya ya Akane bakal jadi anggota Shadow Garden pertama ya karena hubungannya sama Cid yang bisa dibilang ya cukup deket lah kedua ya karena dia tahu identitasnya Cid sebagai Shadow dan Minoru ketiga karena yang suka mungut anggota Shadow Garden itu bukan Cid melainkan Seven Saints dan karena yang membawa Akane adalah Beta kemungkinannya sangat besar kalau si Akane bakal masuk ke Shadow Garden karena pengaruhnya Beta sedangkan kakaknya Akane si Nishino Akira itu adalah orang yang terobsesi mempelajari sihir dan membuka rahasia sihir dan dia rela ngelakuin apa aja demi eksperimennya dan ya Akira itu cuma manusia biasa gitu kan yang enggak punya kekuatan sihir tapi sebagai ilmuwan dia masuk ke kategori jenius walaupun masih dibawa Cid dan Eta bahkan yang masih dibawa para kultus diabolos jadi kalau bisa dia dibilang ya si Akira ini jenius di standar bumi lah bukan di standar isekai karena kalau di standar isekai masih ada Cid masih ada Eta dan masih ada para anggota kultus diabolos yang jauh lebih jenius dari Akira dan walaupun Akira itu bersaudara sama Akane hubungan mereka itu nggak deket sama sekali bagi Akira Akane itu cuma subjek eksperimennya demi dapetin kekuatan politik dan pas Akane hilang yang diculik sama anggota Mesia gitu kan Akira nggak mau repot-repot gitu kan buat nyari Akane karena dia udah dapet subjek eksperimen yang baru yang lebih berpotensi daripada Akane yaitu Natsume alias si Beta yang lagi nyamar jadi adenya Cid karena ya pas Beta dibawa ke Mesia sama Akane hak asu Natsume itu diambil sama Akira biar Akira bisa bereksperimen pakai tubuhnya Natsume alias tubuhnya Beta ya singkatnya Akira ini cuma ilmuwan gila yang sama gilanya lah kayak kultus diabolos dan pas Akira pengen bereksperimen ke tubuhnya Natsume dia diserang sama anggota Mesia yang lain dan dia ngeliat Beta terbunuh nah pas Akira pengen mati dia kaget gitu kan ngeliat Natsume bangun lagi dan ngeluarin kekuatan sihir yang bisa dikategorikan sebagai monster buat warga bumi dan disitu Natsume ngenalin dirinya sebagai Beta dari Shadow Garden dan dia atau Beta itu ngerampok semua isi labnya Akira yang udah sekarat gitu kan ya enggak bos enggak anak buah sama aja anjir sama-sama suka ngerampok suwe dan Oke lah mungkin cukup sampai disini buat pembahasan kali ini gimana menurut lu nih Cuk Coba tulis pendapat lu di kolom komen kalau lu punya pertanyaan pendapat saran request atau bacotan bacotan nggak penting dulu pada lu bisa tulis lah Cuk di dalam kolom komentar dan ya maaf banget ya kalau misalnya suara gua agak-agak enggak aneh gitu karena ya gua lagi sakit cowok ya enggak tahu sih sakit kenapa yang jelas tenggorokan gua enggak enak aja gitulah dan ya sampai jumpa di video selanjutnya n bye bye